Harganya gimana? Murah banget, murah banget! Harganya gimana? Harganya lebih standard Gak marah ya, gak marah Seolah-olah memperfektif saya sebagai rujungan Kemana ya sih mas, sekarang kan itu tetap lainnya bagus banget aja Gitu ya, artinya si ibu Kayaknya enak banget ini kita Kes-kes Kita makan dulu Halo, kembali kita on-beat sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat sahabat-sahabat semuanya Oke, seperti biasa kita bila libur Dimanfaatkan waktunya untuk on-beat ya Oke, di minggu terakhir Bulan Juli 2023 Kita coba kembali untuk on-beat ya sahabat semua Episode video kali ini Saya Sambil mencari Orderan Nanti saya akan berbincang dengan Customer ya Nanti kalau ada yang berkenan Akan saya tanya-tanya Khususnya tentang maksim Yang ada di Kutai Timur ini Langsung Seperti biasa kita Hidupkan aplikasi Dan kita cek dulu bahan bakarnya Jam 6.53 saat ini Langsung kita hidupin aplikasinya ya sahabat semua Aplikasi maksim Pohan bakarnya kita masih punya Satu, dua, tiga, empat Nombar ya Nombar ya Oke nombar Langsung kita Kosongkan dulu Ripnya Kemudian AVG nya kosong Oke Oke sahabat semua Dari Area PC Dan Fit Sahat STC Ini dia Satu Mall Di Tangata Utara Oke Kita Merangkak pelan Menuju arah atas Semoga Hari ini Banyak koderan Hehehe Semoga aja hari ini banyak koderan ya sahabat semua Kita coba pelan-pelan merangkak ke atas Oke jam 7.14 Belum juga kita dapat Yang nyenggol-nyenggol Oke kita langsung belok menuju ke arah kapu ya Kita coba Nambahin BPM ini Kita penuhin aja kalau memang sudah buka Kita menuju arah kapu Sekalian kita ngecek BPM Barangkali juga ada Yang nyenggol di sana Oke Ternyata SPFU nya belum buka Kita Terus Belikir ke depan aja Terus dulu lah Sambil menunggu buka Kita ke arah ke town hall Mudah-mudahan Nanti kalau Agak siangan Jam jam 8 Mungkin Oke Penumpang pertama Jadi jalan Lidni 158 Menuju SMA Negeri 1 Dengan argo 25.000 Oke Langsung kita ke titik penciputan Oke Jam setengah 8 ya Baik kita baru Dapet Penumpang pertama Belok kanan Menuju Jalan Lidni Dari Jalan Lidni Jalan Lidni Oke Sudah sampai Sudah sampai Oh Di atas mana 157 Oh 157 156 Saya mundur Oke Selamat pagi Selamat pagi Mas Enternya Saya beli dulu kota ini Pemujian Kalau di luar Gak ada paket Oke Gak apa-apa Tapi ngomong mbaknya Sudah sering pakai maksim ya Ya sering mas Sering pakai maksim Ya Saya sedikit cerita Bagaimana pengalamannya Maksudnya Ada sesuatu Sesuatu pengalaman Yang entah itu menyenangkan Atau kurang menyenangkan Di sisi lain menyenangkan Enak dong Nah Kalau dulu saya Sering pakai aplikasi Susah Nyamputnya ya Karena disini jarang Terus sekarang Sudah mungkin Pagi kalau hujan Oh iya pasti Ya Kalau Harganya gimana? Ya Murah 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 banget Murah banget Murah 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 ya Murah ya Kita Sama Semua teman-teman Ya Masih masalah Harga ini Untuk Tarif dasar Terendah ini Mas kita evaluasi Maksudnya Ya Kita usulkan untuk Ya Terendah yang disini kan 11.200 ya Menurut kita sih Wah Sangat murah sekali Karena kan Medan di Sangata ini Beda dengan Di tempat lain Yang mungkin halus Kalau Disini itu Pokoknya Kalau pas kena begini Ya enak aja Kalau pas kena yang di dalam Kemudian Yang belum Masih batu-batu Gitu kan Agak jauh kan Kasian banget Mobilnya gitu Kalau tidak sesuai banget Iya Ya Kalau yang lain sih Ke atasnya udah Anu aja Tapi yang paling Terendah ini lah 11.000 Mending ada orang Masih tertinggal Oh kalau itu Masing-masing orang kan ya Itu Ngasih-masing orang Mau ngasih lebih Ya Syukur Ya Apa-apa ya Sesuai dengan aplikasi kan Nah Sekarang dari aplikasi ini Kita mau mengusulkan ke Admin Dan mungkin Diteruskan ke pusat sana Supaya Khusus untuk Di Wilayah Kalimantan Timur ini Waktu Sangatal Itu Perubahan orang Disurubaya aja Bisa dirubah Surabaya terendah 15.000 Kenapa gak bisa ngikut disini Kalau Surabaya Mending-mending dikit Medanya masih agak Lumayan bagus Sekolah disini kan Tuh Setelah 300 meter Ya mungkin Mbaknya pernah lihat Ganggang disini Yang agak ekstrim kan ada Masih 10 menit Aman Masuk Kalau boleh masuk gak apa-apa Mana Sana Tujuan anda berada di sebelah kanan Saya gak tau lagi Lalu gak Banyak Banyak temennya Berapa mas Ini 25 Ini Makasih ya Oke Terima kasih Oke kita selesikan pengantaran Di SMA Negeri 1 Kita coba melepir menuju ke depan Jalan Pendidikan Kita sambil melihat Kalau-kalau sudah buka Disitu PPM nya Sekalian kita penuhin ya Kita mampir di SPBU Ini agak sedikit antri Tapi alhamdulillah sudah kita urutan Ketiga ya Kita isi dulu BPM nya sampai full Baru kita nanti jalan lagi Biar puas ya Kalau BPM full itu Kalau jalan Gak ragu-ragu Kelihatan Pede Hahaha Oke kita ngantri BPM dulu Kita selesai melakukan pengisian BPM ya Kita langsung lanjut lagi Baru satu penumpang ya sahabat semuanya Oke saat ini kita di Jalan Pendidikan Mengarah ke Jalan Yosudar Sotua Jam setengah sembilan Masih satu orderan kita ya Hahaha Oke Semangat Masuk lagi satu orderan ya sahabat semua Kita lihat dulu Dari mana kah ini Pani Salon Jalan Patimura Menuju Gang Ranto Panjang Sepuluh Oke langsung kita ke Titik penjemputan ya Dengan Argo 30.900 Oke kita dapat satu penumpang lagi Dari Jalan Patimura ya Dengan Argo 30.000 Oke Langsung kita menuju ke Titik penjemputan ya sahabat semua Ke Jalan Patimura Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Oke Jalan Ranto Panjang itu dimana ya Mbak PT Pranoto Oh itu Pranoto Oh itu Pranoto Udah lama pakai Maksim ibu Barusan 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 aja Tapi udah Seberapa sering Maksudnya Berapa kali gitu Dua kali ini aja Oh baru dua kali Oke Jadi ibu ini Baru dua kali Menggunakan Maksim Yang ada di Kutai Timur ini Iya Jadi Kesan-kesannya bu Maksudnya gimana Maksim itu seperti apa gitu Menurut pandangan ibu Kalau menurut saya itu Baik Berapa Oke Tepat waktu lah Kalau masalah harga gimana Bu Kalau harga itu standar Standar ya Begitu Gak mahal ya Gak ngandungan standar Standar ya Oke Jadi Ikut yang kedua kali ini Pengalamannya Bagus semua ya Bagus Misalnya belum Belum ada Pengalaman Cacat ya Pengalaman yang lain Mungkin yang kurang Ya sebagai cerita lah Pengalaman yang kurang Pas atau gimana Bisa diceritakan Bagus ya Oke Menurut Konsumen Itu Standar ya Kalau Pendapat kami ini Bu ya Kalau Ini kan masih Dievaluasi Bersama teman-teman semua Untuk di Usulkan ke Admin 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 sini dan Tarif dasarnya itu Kalau menurut kami Masih terlalu murah sekali Tarif dasarnya Kalau rendahkan Rp11.000 Bu Mungkin kalau Kita lewat Jalan yang seperti ini Aja sih No problem mungkin ya Karena dekat paling Rp11.000 itu jaraknya Rp2 kilo aja Tapi Berhubung medannya Di Kutaya Timur ini Wah Luar biasa Kadang Kita dengan Nominal yang segitu Masuk ke Ganggang yang Masih batu-batu Ya Yang masih belum Dicor Itu kadang-kadang Apalagi mobil Sekecil Yang kecil ini Kadang nyangkut-nyangkut Jadi kayaknya Seolah-olah kok Kayaknya kurang Masih Belum layak Kalau Rp11.000 Jadi kami Mungkin Nanti Bersama rakan-rakan semua Itu Mau mengusulkan itu Supaya mungkin tarif dasarnya Bisa dinaikkan lagi Iya Menurut ibu gimana Kalau tarif dasarnya itu Dinaikkan lagi Yang diatas dikit Di atas lah Dari Rp11.000 Itu menurut ibu gimana Ya Kalau kita sih Gak apa-apa ya mas ya Iya Soalnya itu kan wajar Iya Apalagi kan Kalau kita Di jalan-jalan Kayak Kasar-kasar gitu kan Pasti memakan waktu Iya Kalau di jalan halus ini aja Sampai-sampai bisa Iya Iya Yang kita anukan kan Ketika kita mendapatkan jalan-jalan yang Kurang layak gitu loh Iya Karena kota Balikpapan Kota Sangatai ini kan Berbeda dengan jalan merindah Ataupun Balikpapan Yang jalannya rata-ratanya udah Lumayan enak lah Iya Jadi wajar-wajar aja ya Kalau diusulkan untuk naik ya ibu ya Iya Menurut saya memang juga ya Kayaknya terlalu kecil banget Kalau Rp11.000 gitu loh Hahaha Setelah diopalagi Ya kurang gimana ya Jemputnya Sampai di depan rumah Dihantar sampai tujuan Cuma Rp11.000 Kasiannya Hahaha Gitu Ya kalau standar itu kan sudah umum Iya Ya Ya kami sih sebenarnya nggak mau Menyalai daripada aturan yang ada di aplikasi Makanya kita kan mengusulkannya Iya Nanti ke admin yang disini untuk menyampaikan ke pusat sana Supaya Supaya harga yang ada di wilayah Iya Sangata ini bisa dirubah Biar konsultasinya kan Iya Jadi kita mau denger suara konsumen itu seperti apa Iya Iya Berarti mendukung-dukung aja ibu ya Iya Misalkan itu layak aja Standar gitu loh Nggak terlalu mahal banget Nggak terlalu Kan sudah umumnya kayak gitu kan standar Iya Sedangkan perbandingan yang di Surabaya itu bu Terendah itu Rp15.000 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 Kalau segitu aja mungkin juga Ya Mampu lah disini Masuk Kutai Timur Kota Rp15.000 Nggak mampu kan Iya Sedangkan di Jawa emang rata-rata emang standar sih Iya bu Oke Berarti Terima kasih bu Iya Bincang-bincang Hahaha Ini yang punya salon nih bu Nggak Itu tadi Punyanya itu waktu dimana Di Jawa Oh udah bikin Di Jawa iya Kalau di Jawa tuh banyak ada emang siap Gini ibu Iya Terima kasih ibu Sebentar mas ya Siap 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 Gimana orangnya ini Ini kah bener kah Kok mobilnya gak ada Halo sampai dimana Oke Kita udah selesai pengantaran Dengan Dengan Argo Rp31.000 Dikasihnya Rp40.000 Sama ibu Terima kasih ibu Oke Langsung kita langsung Meluncur keluar Dari Jalan Gang Dari Gang Ranto Panjang ini Keluar ke arah Jalan APT Pranoto Kita melepir menuju Arah Jalan APT Pranoto Sambil menunggu Orderan berikutnya Dah Oke Masuk satu orderan lagi Dari Jalan Murung Menuju Purum Sangata Tama CT4 Oke deh Langsung kita ke Penjemputan ya Di Murung Oke Kita di Jalan Monte Anda sudah sampai Silahkan bu Silahkan bu Iya Mas nanti Kalau ibu saya mau bayar Bilang aja Sudah dibayar Mbak Tika Oke bu Kita jalan ya Kita sudah selesai Pengantaran Di Sangat Tatama CT4 Kita selesaikan Rp40.800 Dikasih Rp60.000 Ibu Oke Kita langsung keluar ya Menuju Kembali ke Jalan Bentikan Tadi sebenarnya mau tanya-tanya Tapi kan ini Yang pesan adalah Anaknya Sedang yang naik Ibunya Jadi Kurang Untuk ngobrol-ngobrol Jadi ngobrol yang lain saja Oke Masih seperti ini Ya Mau diapain Inilah Jalur Maksim Kutat Timur Hehehe Lumayan Oke satu lagi Orden masuk Teluk Lingga menuju Jalan Negara Expo Oke Langsung kita ke titik penyebutan Dengan Alku Rp42.000 Kalau tidak salah itu Kita ke titik penyebutan Di Kalau tidak salah itu Canal 1 Menuju ke Geraha Expo Jalur Jalur ekstrim Hehehe Ya Selur 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 terkirim Selamat siang Kita sudah selesai di pengantaran dari mana tadi ke Graha Expo dengan argo Rp 43.000. Kita selesaikan. Lanjut ya, kita keluar dari sini. Namanya Graha Expo. Kalau ada Expo itu di sini rame. Oke, kita langsung meluncur menuju jalan pendidikan ya. Kita istirahat dulu, makan sama kita sholat duhur dulu. Nanti kita lanjutkan lagi onbitnya. Satu orderan lagi, masuk ya sahabat semuanya. Gang Cendana ke Jalan Kapur. Kabuk. Oke lah, kita menuju titik penjep. Kita selesai di pengantaran dari tadi Jalan Mela Warman ke Jalan Kapur, Kabuk Jaya. Kita selesaikan. Oke, argo kita Rp 39.000. Kita keluar dari Jalan Kapur. Kita sholat dulu menuju pos kayaknya di Route 9. Oke. Habis sholat masuk satu lagi orderan nominalnya. Wow. Bisa dilihat sendiri. 11.200. Oke. Dari kantor PLN ke... Kembali masuk orderan. Dari Dayung Cluster menuju Swarga Bara Extension. Oke deh. Kita langsung ke titik penjemputan. � Bandar laut rekan. Dari kantor PLN ke Stop bagaikan lagi. Langsung kebutuannya. Dan sampai ada fuckin'v TV. Silahkan ibu2i2u. kita sudah selesai kita selesaikan pengantar dikasih 15.000 oke kita coba stay dulu di guest house extension ya habis nganter disini di toko baju kita lihat penjual gadu-gadu kayaknya enak kita istirahat di guest house extension saya lihat ibu jual gadu-gadu kita coba gadu-gadu nya si ibu kayaknya enak banget ini kita tes-tes dulu lah gula gula pokoknya jangan berdas kita pesan gaduh-gaduh dulu lagi ngulak-ngulak bumbunya kayaknya ngadem dulu kita enak banget disini situasinya kita makan dulu Bismillahirrahmanirrahim ada tempat minum mantap ada cingurnya ada dikasih cingurnya ibu? cingur itu congor aslinya cingur itu aslinya congor sapi jadi cingur ini gaduh-gaduh 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 Madura gaduh-gaduh Madura di suarga para ekstern enak kenyang sekali enak juga ada pasien lagi satu datang mau beli gaduh-gaduh enak sekali ibu terima kasih enak banget berapa ibu? kita sudah selesai tadi makan gaduh-gaduh kita lanjut lagi menuju ke arah pendekan aja deh di pesken kita ngumpul-ngumpul disana sama teman-teman barusan kita selesaikan gaduh-gaduh oke weh masuk pangkas rambut kita terima dulu menuju SMA Negeri 1 oke jalan Yusudasar 4 menuju SMA Negeri 2 kita menuju ke kita dapat satu orderan lagi dari Yusudasar 4 menuju SMA 2 dengan Argo 25 ribu oke kita menuju ke penjemputan SMK ya? SMA Negeri 2 di mana? di Soekarno sana ya? iya oke oke jadi udah sering biasa menggunakan Maksim ya mas ya? sudah setiap minggu saya pakai Maksim oke Maksim ya oke jadi gini gimana kesan-kesannya terhadap Maksim yang ada di Kota Timur ini maksudnya ya mungkin tanggapannya tentang adanya Maksim di Kota Timur ini tanggapan sih bagus ya mas ya karena kita kalau kemana-mana itu enak ada yang nantar ada yang jemput juga selama ya makin mempermudah bisa pakai mobil terus pakai motor tapi ya kalau ini sih kalau dipikir-pikir kalau dari yang baik buruknya lebih banyak yang kebaiknya yang buruknya itu kayak sering ya namanya Soekarno sih yang sering salah-salah jalur kemana-mana bagus tapi overall bagus bagus ya jadi pernah gak ada pengalaman-pengalaman yang entah itu pengalaman yang enak apun gak enak tentang Maksim ini ya misalnya dari drivernya gimana-gimana gimana gitu bisa ceritakan kalau yang yang enak maan enak sih Mas ya ada drivernya ramah terus seringan ngobrol ya Mas ini juga tapi kadang-kadang yang gak enak itu ada yang 11.000 kalau menurut saya sih kalau dalam perspektif saya sebagai konsumen kemana ya sih Mas sesakkan itu tetap lainnya bagus-bagus aja gitu ya iya Mas oke 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 kalau begitu Mas terima kasih ya iya sama-sama ngobrolnya oke oke begini kanan begini aja Mas nanti disana memutar terus udah sampein udah sampe dia ya pengantaran di dalam asrama siswa SMA2 oke terima kasih asal gak nih pas terima kasih oke sama-sama siap-siap terima kasih kita upload ya ya Mas oke perusahaan selesai kita melakukan pengantaran di dalam asrama SMA Negeri 2 di Sangata Utara ya dan udah banyak berbincang-bincang kepada para siswanya yang biasa menggunakan maksim dan bagaimana saya pertanyakan juga bagaimana seandainya ada perubahan tarif itu apa tangkapannya dan responnya bagus saja oke lanjut kita turun ke bawah untuk orderan berikutnya dari SMK2 menuju jalan road 9 oke satu orderan menuju ke arah Masjid Agung Al-Faruk dari Rafasnek Jalan Kapujaya menuju Masjid Agung Al-Faruk dengan argo 59.200 oke langsung kita meluncur menuju ke Masjid Al-Faruk di bawah sendirian ini 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 putranya ibu yang jualan yang berikut oke jalannya sudah ditutup kita harus mutar-mutar dulu lewat pintu utama kita selesaikan pengantaran kita dari Al-Faruk gak bisa masuk ke Masjid sudah ditutup semua oke jadi kita antarkan sampai disitu penumpangnya oke langsung kita turun jadi seluruh penjuru jalan ditutup gak sampai bisa akses masuk karena nanti malam itu rencananya ada acara kehadiran Ustadz Pak Abdul Somad jadi gak bisa masuk ke dalam masjid jadi penumpang pun diantar sampai di luar saja demikian oke kita sholat asar dulu ya waktunya asar kita sholat asar oke kita dapat lagi satu orderan menuju Masjid Al-Faruk lagi dari Suarga Barah menuju Masjid Al-Faruk dengan RQ 72.000 oke langsung kita angkat balik lagi kita lewati bukit pandang ya kita melewati area bukit pandang untuk kembali lagi ke jalan Soekarno Hatta barangkali nanti kita nyangkut lagi disana menuju ke arah Masjid Al-Faruk lagi minggu rasana sore yang ramai sekali di minggu sore oke sahabat semua sudah jam 6 30 menit ya kita akhiri dulu untuk on pit kali ini kita sambung di lain waktu terima kasih buat sahabat semua yang udah menonton videonya oke sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh